Bosowa sebagai perusahaan yang berbasis di kawasan timur Indonesia merupakan salah satu produsen semen yang agresif di Indonesia Timur. Grup semen Bosowa telah mulai produksi sejak tahun 1999 dan telah memiliki dua pabrik semen di Maros, Sulawesi Selatan dan di Batam, Kepulauan Riau. Grup semen Bosowa saat ini terus melakukan sejumlah investasi dan ekspansi usaha. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi permintaan domestik yang semakin besar yaitu di atas 10% per tahun, terutama kebutuhan di sektor infrastruktur dan properti. Saat ini semen Bosowa memiliki dua pabrik yaitu pabrik semen Maros yang berlokasi di Maros, Sulawesi Selatan merupakan pabrik full integrasi dengan kapasitas produksi sebesar 2,2 juta ton per tahun. Yang kedua adalah pabrik Batam, merupakan pabrik semi-integrasi yang terletak di Batam, Kepulauan Riau dengan kapasitas produksi sebesar 1,2 juta ton per tahun. Produk yang dihasilkan semen Bosowa telah diakui oleh lembaga internasional dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001. Saat ini grup semen Bosowa menguasai 20% pangsa pasar semen di kawasan timur Indonesia sedangkan secara nasional menguasai pangsa pasar sebesar 8%. Ekspansi semen Bosowa akan terus berlangsung dengan pengembangan di beberapa wilayah Indonesia yaitu di Maros, Sulawesi Selatan dengan kapasitas produksi 4 juta ton per tahun Cilegon dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton yang akan selesai pada tahun 2016 Banyuwangi dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton yang akan selesai pada tahun 2014 Rembang dengan kapasitas produksi 1,5 juta ton yang akan selesai pada tahun 2017 dan Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton yang akan selesai pada tahun 2017 Untuk memperluas distribusi saat ini sedang dilakukan pembangunan jeti di Garongkong, Kabupaten Baru dan pembangunan terminal distribusi di Mataram dan Balikpapan Untuk menambah kapasitas produksi awal pabrik terintegrasi unit pertama sebesar 2,2 juta ton Semen Bosowa telah merealisasikan pembangunan pengilingan semen kedua dengan kapasitas produksi sebesar 1,8 juta ton di Maros, Sulawesi Selatan sehingga total kapasitas produksi pabrik semen Maros saat ini menjadi 4 juta ton per tahun Pabrik semen Bosowa Maros melakukan aktivitas usaha sangat terpadu yaitu mulai dari pengolahan bahan baku yang berupa batu kapur yang berasal dari pegunungan di sekitar pabrik menggunakan mesin pengilingan dan pembakaran dengan teknologi terbaru dari Eropa dengan sistem pengemasan yang canggih dan bermutu semen dapat lebih tahan terhadap cuaca seluruh proses produksi menggunakan sistem terpusat dengan sistem komputerisasi dan diuji di laboratorium untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar nasional Indonesia dan pembangunan fasilitas terbaru di pabrik Maros adalah penambahan silo dan semen mil berkapasitas 1,8 juta ton per tahun Bosowa menargetkan produksinya hingga 10 juta ton per tahun atau sebesar 20% dari total kebutuhan semen nasional pada tahun 2017 Bosowa berdiri keras dan kuat selamat menikmati selamat menikmati